Tapi aku masih disini Ada berjalan disampingmu Pegang tanganku kau Jangan menyerah Bukan soal hari esok Pikir saja hari ini Hari ini kau harus bisa lewati Halo semangat pagi Semua sahabat viralgy dimanapun berada Semua sahabat painer pain network dimanapun berada Dan juga semua sahabat saudara dimanapun berada Yang mungkin belum bergabung menjalankan Atau menambang coin pie Pokoknya semua semoga selalu sehat Selalu bahagia Saya menyapa dari teman-teman dari sahabat saya Merauke Juga dari teman-teman di Malaysia Di Korea Selatan Dimanapun berada yang suka ikut menonton Rajin menonton channel saya ini Terima kasih teman-teman semua Oke guys di video kali ini Saya ingin Sharing tentang Beberapa waktu lalu ini Banyak teman-teman yang terjebak Karena kesalahan di awal ya Kesalahan di awal dalam hal verifikasi Teman-teman Jadi Dulu dia waktu di awal-awal verifikasi nomor handphone Tapi ternyata nomor handphone ini sekarang hangus guys Hangus karena dia lupa untuk mengisi pulsa guys ya Dan ada juga yang dia gagal terus verifikasi Dan saya lihat ternyata dia kartunya Indosat guys Dan saya pernah bilang di video sebelumnya ternyata memang Indosat itu sudah dibeli sama Singapura Lalu dicual lagi ke negara lain juga Jadi itu bukan di Indonesia Nah saran saya teman-teman yang punya kartu Indosat Segera ke Gerai Indosat Untuk minta dibukakan roaming internasionalnya Ketika dibuka Nah teman-teman lakukan verifikasi disana coba Ya dengan siapkan dulu pulsaannya itu Ya 10.000 sampai 15.000 lah Gitu ya Karena kalau kirim ke server luar negeri itu kan berbiaya Berapa ribu sekali ya SMS Nah lakukan verifikasi Pilih negara Belgia atau Israel guys Itu cepat ya Saya pernah Belgia juga cepat kok Ya lakukan segera Nah tapi kalau misalnya kondisi teman-teman Terlanjur belum verifikasi nomor handphone Dan nomor handphonenya hangus Nah ya solusinya ketika misalnya teman-teman Misalnya handphonenya rusak Ya lalu pindah ke handphone baru Ya teman-teman Gak bisa pakai Masuk melalui nomor handphone Karena nomor handphone tersebut sudah hangus Kan begitu ya Nah itu Biang kerok jadinya Masalah kan gak bisa masuk Ya Nah solusinya teman-teman masuk melalui Facebook Artinya di awal juga teman-teman harus Verifikasi Facebook juga guys Nah bagi teman-teman yang belum punya Facebook Bikin aja ya guys Karena ini alternatif yang penting juga Untuk teman-teman Lakukan yaitu Yaitu selain verifikasi nomor handphone Juga verifikasi Facebook guys Juga selain verifikasi Kedua itu juga verifikasi email ya Tapi yang paling urgent itu Untuk masuk itu sekarang ini ya Ketika Anda masuk ke handphone baru ya Ketika mungkin handphone lama rusak Nah di handphone baru tersebut kan Otomatis teman-teman harus install Pay network dulu sama Pay browser kan gitu Nah masuknya itu kan ada dua pilihan Masuk melalui nomor telepon Kedua masuk melalui Facebook Nah Ini saya mau untuk tutorial buat teman-teman Ya untuk Masuk melalui Facebook Tapi ada kendala lagi teman-teman Saya lucu juga ya Ketika dia mau masuk ke Melalui Facebook Nah Facebooknya itu dibuka di handphone barunya Itu gak bisa karena dia lupa sandinya Aduh Ini sangat-sangat fatal ya teman-teman Nomor HPnya dulu belum diverifikasi Atau nomor HPnya dulu hangus Otomatis gak bisa masuk ya Melalui nomor handphone Karena dia Pay network akan mengirimkan kode ke Nomor handphone kita yang dulu diverifikasi Ya kalau nomornya hangus ya gak bisa dong berarti Ya Nah Ketika mau masuk ke Facebook Nah Facebooknya dia lupa sandinya Jadi dia gak bisa buka Facebooknya di handphone baru Nah itu kan trouble guys Jadi teman-teman Tutorial pada hari ini Saya ingin mengajak teman-teman Yang bagi semua yang lupa sandi Facebooknya Ya itu harus segera diganti guys Ya segera diganti Segera diamankan untuk diganti passwordnya Ya Ya video kali ini saya ingin memberi tutorial ke teman-teman Cara mengganti sandi Facebook Ya wajib ini teman-teman Supaya nanti kalau tiba-tiba handphonenya rusak Handphonenya hang Teman-teman Nomor HPnya belum verifikasi Atau nomor HPnya hangus Lalu teman-teman bisa masuk aman melalui Facebook Oke guys Gitu ya kondisinya sudah paham ya Oke lalu kita ikuti saja teman-teman Tutorial pada video ini Bagaimana cara mengganti Sandi Facebook Oke guys Siapkan Handphonenya Lalu Install dulu Facebooknya Bagi yang belum punya Facebook Bikin Facebook Bagi yang sudah punya Facebook Tapi lupa sandinya Ikuti saja langkah-langkah Atau tutorial di video ini Oke guys Check it out Oke Jadi dari halaman depan Kita klik kanan atas Yang ada gambar foto saya itu Foto ya Kita klik Lalu selanjutnya teman-teman Klik Pengaturan dan privasi Lalu Klik pengaturan Oke Lalu klik Kata sandi dan keamanan Lalu klik Kata sandi dan keamanan Kata sandi dan keamanan Diklik Ubah kata sandi Pilih akunnya Nah disini Dipinta untuk Mengisi Sandi lama Masalahnya kan Kita sudah lupa ya guys Jadi Kita klik saja Itu yang tulisan warna biru Di bawah itu Lupa kata sandi Nah lalu Akan muncul Seperti ini guys Yaitu Dia akan mengirim kode Tapi Jika ini nomernya Nomor handphone Atau emailnya itu Teman-teman sudah tidak Apal Sandinya Atau sudah tidak pernah buka Ya sudah tidak aktif Maka teman-teman harus segera isi Dengan email yang baru saja Ya teman-teman ya Jadi ini kita kembali lagi Back aja mundur Kita mundur lagi ya teman-teman Untuk kita bikin email baru saja Jadi teman-teman Kalau punya email itu Lebih dari satu Pakai email yang lain aja Yang penting yang bisa Untuk dikirim kode Nanti sama facebook Nah setelah sudah sampai Di pusat akun Kita klik detail pribadi Jadi Pesan utamanya adalah Kita akan masukkan Email yang baru Email yang lain ya guys Nah Karena nomor telepon Yang tertera disini Saya sudah tidak aktif Sudah hangus Dan email-emailnya juga Saya juga lupa Sama sandinya Maka saya ingin Memasukkan email baru Jadi kita klik Tambahkan kontak baru Nah kalau saya memilih Tambahkan email guys Ya Lalu di klik Tambahkan email Nah lalu saya masukkan Email yang lain ya guys Email saya yang lain Disini Dengan Apa maksud Nanti Untuk menerima kode dari facebook Kode verifikasi Nah lalu Dicentang itu Facebook yang kita Mau buka Lalu klik selanjutnya Nah kalau sudah sampai sini Teman-teman Silahkan keluar sebentar Ya Nah itu teman-teman Cek di email Yang tadi sudah dituliskan Ya lalu Cek disitu Nanti ada kode Yang dikirimkan oleh facebook Kode tersebut Kita copy Lalu kita tempel Nanti disini Nah ini adalah email saya tadi Yang saya tuliskan tadi Teman-teman Dan di paling atas itu Sudah ada kiriman dari facebook Kita buka Dan facebook Mengirimkan kode guys Ya Itu yang paling bawah Teman-teman bisa lihat ya Nah kode itu di copy Untuk kita tempelkan ke Tadi ya Di awal tadi Oke kita copy Jika sudah kita copy Lalu kita kembali Ke halaman tadi ya Nah disini Lalu kita masukkan Atau kita tempel Atau kita paste Kode dari facebook tersebut Jika sudah Lalu kita klik Selanjutnya Lalu Kita klik tutup Teman-teman Paling bawah Kita klik tutup Nah Di info kontak ini Kan sudah kelihatan ya Teman-teman Itu email yang tadi Saya tambahkan Yaitu Deragi.gmail.com Itu yang nomor 2 Dari atas itu Nah Selanjutnya Kita mundur lagi guys Kita mundur ke Pusat akun Nah kalau sudah sampai Pusat akun Lalu kita klik Itu yang tengah Kata sandi Dan keamanan Lalu kita klik Ubah kata sandi Lalu kita pilih Klik itu Akun facebook kita Yang kita mau ubah sandinya Nah disini teman-teman Silahkan di klik lagi Itu tulisan biru Di tengah Lupa kata sandi anda Lalu kita centang Itu Lingkaran di samping email Kita yang tadi Sudah kita aktifkan ya Sudah kita masukkan Kita centang Lalu klik lanjutkan Lalu klik lanjutkan Nah disini dia minta Untuk masukkan Kode 6 digit Kita harus kembali lagi Ke email Kita cek lagi Inbox Teman-teman Karena facebook Akan mengirim kode Pemulihan Berupa 6 digit Kode Itu lalu kita copy Dan kita paste Atau kita tempel Disini Nah ketika sudah muncul Buat kertas sandi baru Silahkan teman-teman Mengisi Sandi baru Yang Pastinya Teman-teman ingat ya Yang mudah diingat Jika teman-teman Tipe pelupa ya Baiknya dicatat Supaya gak lupa lagi Kedepannya Ya teman-teman Diisi silahkan Dan di bawahnya itu ada Centang itu Itu bisa dicentang Bisa juga tidak Kalau misalnya dicentang Maka dia otomatis Langsung lock out Atau keluar Jika sudah memasukkan Sandi baru Maka teman-teman Silahkan di klik Itu berikutnya Nah setelah sudah Kita ganti Maka dia akan kembali Ke halaman depan Ini artinya Kata sandi Sudah kita ubah Selamat bapak ibu Nah jika sudah Sudah diubah Maka bapak ibu Yang akun paynya Kemarin di handphone Yang pertama itu Sudah keluar Karena handphone rusak Atau handphone nya di flash Atau ganti handphone Nah ketika masuk Di handphone baru Bapak ibu Atau teman-teman Silahkan aktifkan dulu Facebooknya Ya Lalu setelah itu Buka Ya Pay networknya Otomatis Di handphone baru itu Install dulu ya Pay network dan pay browsernya Setelah itu Baru Ada dua pilihan ya Masuk lewat Facebook Atau masuk lewat Nomor telepon Nah bapak ibu Atau teman-teman Bisa pilih Masuk lewat Masuk lewat Facebook Ya Kalau misalnya Nomor telepon itu Apa Enggak hangus Masih bisa Silahkan bisa Masuk lewat Nomor telepon Tapi kalau Dari awal Tadi saya cerita Nomor teleponnya Hangus Nomor teleponnya Apa Belum diverifikasi Maka solusinya Masuk lewat Facebook Pasti sudah bisa Dengan catatan Facebooknya dibuka dulu ya Teman-teman Oke Semoga Tutorial pada Kali ini Ini membantu Teman-teman Sehingga Coinpay-nya aman Gitu ya guys Jangan lupa Dicatat aja di buku Sandinya Nanti aku lupa lagi Oke guys Terima kasih Untuk Selalu setia menonton Channel Deral G Jangan lupa Like, Share And Subscribe Thank you Bye Bukan soal hari esok Bikin saja hari ini Hari ini kau harus bisa Lewati Adapi hari ini kawan Lakukan yang kau bisa Tak terasa kau pasti akan Sampai juga Jadi pemenang Yeah